Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif Dan kali ini saya bakal nge-update lagi ke kalian Stok mobil-mobil komersial Atau mobil-mobil yang bisa membuat kalian jadi lebih Kejutawan dan lebih menjadi miliarder Apalagi kalau bukan Mitsubishi Cantor yang ada di belakang saya Dan mobil apa saja yang ready yang siap dipasarkan di sini Berapa harganya dan dimana lokasinya Simak ulasan kita sampai selesai Ayo Nah teman-teman sekalian, yang pertama yang saya tunjukkan ke kalian adalah Dari beberapa stok Mitsubishi Cantor yang ada di sini Ini gak ada, gak cuma Mitsubishi Cantor Ada Mitsubishi Fuso Fighter juga Langsung kita tunjukkan ke kalian Kasta paling badaknya Mitsubishi Cantor Apalagi kalau bukan Mitsubishi Fuso Cantor FAS HDX Super HDX yang memiliki rasio garden 6.6 yang paling jago di medan tambang intinya Kalau misalkan kalian lihat mobil truck dengan kepala kuning seperti ini Di medan tambang itu selalu umumnya dipakai yang Super HDX 6.6 kalau seri Euro 2 Dan untuk Euro 4 ini menggunakan nama FAS HDX Ini adalah truck andalan Mitsubishi yang sudah sangat amat banyak dibeli dan dipakai di kegiatan operasional usaha Baik itu di pertambangan, perkebunan, lalu kemudian bahan bangunan, lalu kemudian ya kegiatan apa aja Bahkan ada yang memodifikasi mobil kayak gini untuk jadi camper, mobil camping ya Dan memang bisa buat dipakai off-road Dan ada juga yang memodifikasi mobil kayak gini yang menjadi 4x4 Nah, mobil ini dilengkapi dengan mesin yang sangat amat powerful Kurang lebih 130 PS yang disematkan di mobil ini Lalu kemudian kalau kita lihat untuk bagian pairnya Dia sudah menggunakan pair yang warna merah seperti ini Ini adalah pair yang heavy duty dan sangat rigid yang umumnya dipakai di mobil-mobil Dengan menggunakan rasio gardan 6.6 Dan itu kelihatan gardan yang sangat besar Nah, sekarang kita tunjukin yang samping lagi nih Nah, untuk yang di samping ini, ini lebih sultan lagi Selain daripada yang ada di bagian depan tadi Ini FAS HDX juga, dia Super HDX juga Tapi dia bentukannya lebih besar Nah, ini bukan FAS HDX biasa Ini adalah FE84S HDX dengan bentukan yang lebih besar, lebih lebar Pastinya dengan daya muat pasti yang lebih besar daripada si FAS HDX biasa Dan untuk mobil ini kurang lebih tenaga mesinnya di angka 150 PS Paling besar di kelasnya harusnya Dan menjadi yang paling powerful juga di kelasnya harusnya Sehingga mobil ini menjadi idola juga di medan tambang Jadi nggak usah khawatir pada saat masuk ke medan off-road atau medan tambang Tenaga yang dihasilkan oleh mesin daripada mobil ini Udah sangat amat cukup untuk melewati obstacle apapun yang ada di medan tambang Nah, terus disini Ini adalah Mitsubishi Fuso Canter yang Super HD Super HD 125 atau HD 125 PS namanya dulu Sekarang menjadi FE74HD Jadi sekarang beda namanya Pastinya kalian udah familiar juga Disini ada stoknya Sangat amat ready untuk kalian bawa pulang Dan kalau kalian kepengen untuk mobil-mobil komersial yang ada disini Untuk dilengkapi dengan dam terkai gini juga ada Ini ready untuk kalian bawa pulang juga Lalu kemudian kalau kalian kepengen yang ukurannya lebih besar Seperti yang ada disana Ada Mitsubishi Fuso Fighter FN62 6x4 Lalu kemudian ada FN62 6x4 dengan bentuk dam yang seperti itu Ada juga Jadi ini adalah jajaran mobil komersial Mitsubishi yang ready untuk kalian bawa pulang Kalau kalian kepengen untuk meningkatkan lagi kegiatan usaha kalian jadi lebih Badek lagi Ayo kita ke belakang Nah, terus di belakang sana tuh Ada dua Jadi FE SHDX ada yang ada disini tadi Lalu kemudian ada FE SHDX ada yang di bagian situ juga Lalu kemudian di bagian sampingnya ada FE84G Jadi FE84G dengan FE SHDX itu beda di mesinnya Lalu kemudian beda juga di dimensi Kalau FE84G ini biasanya dipakai untuk kegiatan Cargo atau box Dipakai untuk jadi mobil box Dipakai untuk jadi mobil towing juga bisa Karena dia punya dimensi yang lebih panjang daripada FE84 SHDX Nah, kita buktiin Ayo kita ke belakang Nah, ini kalau kita lihat Nah, ini untuk bagian kepalanya Ini agak mundur ke belakang ya Ini agak maju ke depan Nah, jadi kita bakal bandingin panjangnya Terus kita ke belakang Nah, ini Jarak rodanya Ini jarak rodanya Ini hampir sejajar Padahal di bagian depan sana Lebih maju jarak rodanya yang FE84G ini Karena memang dia punya chassis lebih panjang Nah, di belakang juga kayak gini Ini udah mentok Tapi ini masih ada offset ke belakang Jadi memang Chassis daripada si FE84G ini lebih panjang Lalu kemudian udah dilengkapi dengan kamera mundur juga Jadi udah sangat siap Pastinya untuk dipakai sebagai mobil box Atau mobil kargo Nah, itu yang ada di sini Terus di sini ada Mitsubishi Fuso Fighter juga Di sini ada mobil off-road Yang gak tau ya Yang punya siapa Tapi ini Keren banget Nah, ini Ini adalah jajaran Mitsubishi Fuso Fighter Ini adalah Mitsubishi Fuso Fighter X FN62 Yang sudah sangat amat siap buat menambang Nah, di sini kita tunjukin satu juga Ini adalah FN62 Heavy Duty Nih Oh, jagoannya tambang ini Kalau misalkan kalian di Kalimantan, Sulawesi Maluku Atau dimanapun Di wilayah tambang Kalian pasti familiar dengan mobil-mobil kayak gini Ini Mitsubishi Fuso Fighter FN62 Terus di bagian belakang sana Ada yang FN62 Long Tuh Yang long chassis yang ada di bagian belakang sana Terus ada dua Lalu kemudian ada tiga Ada empat Yang long chassis yang ada di bagian sini Tuh Ready semua untuk kalian bawa pulang So Gimana bos you? Kalian tertarik untuk membawa salah satu mobil yang ada di sini Yang kita tunjukin tadi untuk kegiatan usaha kalian Langsung ngomongin nomor kontak kita yang ada di layar di bawah Atau klik link yang ada di deskripsi Itu yang bisa kita share kali ini Kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan Mohon dimaafkan Kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru dan menarik berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Dan Bye Bye